Intro Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan Untuk menggapai sesuatu yang besar Halo tulur ketemu lagi dengan Dunia Zah teman setiap pembangkit Selera makan anda Dimana saja yang selalu bikin lapar Ngiler dan kemejar Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Wonoayu Sidoarjo tulur Saya ingin merekomendasikan Salah satu kuliner Ayam panggang, ayam bakar Terenak dan terpedas di daerah Wonoayu tulur Namanya ayam panggang mbak kiki Penasaran seperti apa rasanya Ikuti terus videonya Jangan kemana-mana disini saja Untuk anda pengusaha-pengusaha kuliner Yang ingin usaha kulinernya saya review Bisa menghubungi saya melalui Aplikasi whatsapp dan telegram Di nomor 0856-0654-9301 Untuk lokasi Resto ayam panggang mbak kiki Ini sangat mudah dicari donur Karena ada di seputaran Jalan utama Wonoayu Sidoarjo Jangan lupa follow instagram Saya juga At Duniaza 182 Ayo kita dukung Polonan-ponan kecil di Sidoarjo Penang-penang kecil di Sidoarjo Agar semakin berkembang Dan semakin dikenal Di seluruh Indonesia Tentunya dengan cara subscribe Juniaza Jangan lupa like, share dan subscribe dengan Ibu Sinten Bu Ani ini ownernya ayam panggang Mbak Gigi ini ya Mbak Gigi ini nama anaknya anaknya ya oke untuk satu porsi ayam panggang ini berapa Ibu satu porsinya porsi plus nasi Iya masih sangat murah ya Bu ya kalau ada yang mau order nih satu ekor ayam panggang ini berapa Ibu satu-satu ekor untuk ukuran sedang 45.000 kalau ya besar 65.000 Oh yang fixers ini 65 Bu ya masih sangat murah telur yang istimewa di ayam panggang Mbak Gigi segonin juga diwi sepuasnya rauh piring telur piring mogo karena nasi ambil sendiri sepuasnya sing mananya wakai cocok Hai lah telur iki penampakan menu dari resto ayam panggang Mbak Gigi Jalan Raya Wonoayu Sidoarjo lokasinya ini sangat gampang banget karena ada di pinggir Jalan Raya Wonoayu Sidoarjo penampakannya muewai gitu nah untuk yang ini namanya ayam bakar kalau yang ini ayam ayam panggang kita lihat dulu lor apa bedanya kalau untuk ayam panggang ini ada urap-urapnya lor kalau ayam bakar pakai lalapan dan selada ada kemangi juga tampilannya rapi lor nah ini yang istimewa sekoin juga diwi sepuasnya lor sempelenggir mu hehehe tak coba ayam panggang ini lor oh ya untuk cuci tangannya ada di depan kalau ini gede lor ada cuci tangan pakai satu untuk satu porsi ayam panggang ini sama nasi Rp15.000 Rp15.000 sekoin juga di sini lor kita coba ayam panggang Mbak Gigi lor ini rasanya sangat pedes ini kalian yang bercinta pedes yuk wajib nyoba di ayam panggang Mbak Gigi lor ini ayam ini lunak banget lor wah perul lor untuk bumbunya ini yang membedakan dari ayam bakar ini cenderung asin gurih tapi asinnya pas lor semacam mirip-mirip bumbu rujak tapi semuanya enak lor dicampur urap-urap pasti enak lor saya baru pertama kali ini ke ayam panggang Mbak Gigi lor makasih pak urap-urapnya rekomen di teman lor enak jadi manisnya pas ada terasa sedikit ada kencurnya sedikit lor semua gerasannya enak manisnya pas masih meskipun nasinya bebas ambil sendiri nasinya bunuh lor dan juga wangi nasinya hmmm aduh kau wampuk sangat dulu hmmm 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 kita petem lagi satu dulu hmmm jadi kalian jangan minder dengan penampilan restonya penampilannya memang mewah, bersih, agak luas tapi ragu ini murah-murli ojo ragu, langsung mebut, nanti tubuh menang waret, goyang huyu hmmm saya paling suka makan kalau minum ST nya itu sepet-sepet manis seger sepet seger manis hmmm hmmm terus ayam panggang mbak kiki ini juga menerima pesanan lor jadi cocok untuk acara hajatan acara yasinan acara meeting acara resmi lainnya monggo bisa pesan di ayam panggang mbak kiki nanti alamat owner nya akan saya cantumkan di deskripsi hmmm kita coba ayam bagar lor nah ini ada sambelnya lor coba lawaran sih lor kuat lor hmmm sambelnya ini macam-macam sambel bawang sambel kore lor enak lor hmmm hmmm nah ini disandingkan dengan ayam gebrek cowocok lor karena disini juga ada menu ayam gebrek lor hmmm coba ayam pakarin lor hmmm 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 meskipun saya baru pertama makan disini ini langsung jatuh cinta dengan ayam bakarnya mergul manis legitnya ini mewah temen hmmm 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 ayam panggangnya ini sudah enak tapi ayam bakarnya ini satu level di atasnya enak lor hmmm 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 gai model trakor lor hmmm 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 dari dua menu ini yang mantul dengan perasanya hmmm hmmm tapi kalau menurut saya dengan bumbu ayam bakar yang legir dicampur dengan sambil ayam geprek ini mungkin kurang match tapi kembali lagi ke selera kelalapan ini lengkap murah-murahnya mantap campur dengan ayam tangannya jadi saya yakin ini nantinya untuk yang ayam bakar ini bisa jadi menu andalan ayam bakar mbak gigi loh di bono ayam sih saya akan meng-recommend oh 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 dari sekian ayam bakar yang pernah saya makan jadi untuk proses memasak ayamnya ini pasti yang pertama di rebus atau di proses itu dalam waktu yang lama loh ini berbelunak banget lumpuh hmm hmm saya lihat di sepanduk depannya juga ada logo grebut dan grebut, jadi kalian yang lagi mager males jadi untuk kalian yang lagi mager malas keluar rumah bisa order di grebut atau guagun ini ayam bakar hmm untuk kalian yang enggak suka manis-manis cocoknya pesan ayam bakar kalau untuk kalian yang kecinta menu-menu yang manis bisa pesan ayam bakar Oh Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk mendukung channel ini menjadi besar Dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia Dan jika kalian punya rekomendasi menu-menu Yang tentunya enak dan murah di tempat kalian Bisa kalian tulis di kolom komentar Ojo Lali mampir nyoba ayam panggang Ayam bakar Sekali coba Pasti langsung jatuh cinta Nikmat hidup ini Jangan lupa beribadah dan berdoa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!